Intro Shalom sahabat setia John Pregador Terima kasih sudah mendukung dan mensupport channel ini Tuhan yang membalas dan memperkati kita semua Sahabat John Pregador Peristiwa yang sedang terjadi Konflik antara Rusia dan Ukraina Ini tidak bisa kita bendung Tetapi kita mesti tahu bahwa Hal itu sudah dicatat di dalam Alkitab Dimana bangsa akan bangkit melawan bangsa Akan terjadi peperangan Akan terjadi kerajaan bangkit melawan kerajaan Hal itu tidaklah perlu kita takutkan dan khawatirkan Yang harus kita lakukan adalah Berdoa agar kedamaian kondusif terjadi Antara Rusia dan Ukraina Hal ini sudah disampaikan Tuhan kepada hambanya Pastor Joy Apa yang Tuhan sampaikan kepada beliau Tuhan sampaikan bukan tahun ini Tetapi tahun sebelumnya Tuhan sudah menyatakan pengelihatan Mubuatan apa yang akan terjadi Atas dunia Mari kita dengarkan Tuhan ngomong sesuatu Dan Tuhan ngomong tentang 2022 Akan terjadi sebuah api keluar dari tanah Dan itu membakar banyak kota dan negara Membakar banyak kota di dalam negara Bukan kota dan negara Kota di dalam negara Dan banyak orang yang kena api itu juga Jadi saya sampai kaget bahwa tanah Itu bisa mengeluarkan api Dan itu mengerikan sekali Seperti tanah itu terbelah menjadi dua Dan itu letaknya sangat panjang sekali Dan apinya itu keluar begitu banyak sekali Dan saya mau katakan sama saudara Ini yang akan terjadi Kedepannya nanti Terjadi kedepannya nanti Tapi itu mimpi saya Itu saya bilang Tuhan di dunia ini Pernah gak ada terjadi seperti ini Tuhan bilang sama saya pernah Di Sodom dan Gomorrah Dihancurkan Tuhan dengan api Tuhan Jadi artinya ada sesuatu yang akan terjadi Di tahun 2022 Bahwa Tuhan Akan menghukum ada seberapa kota Dengan api Tanahnya 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 terbumpar gitu ya Dan Apinya keluar gitu Apinya keluar dari tanah gitu Saya gak tahu apakah Indonesia juga akan mengalami itu Apakah negara lain Jadi Saya berdoa bahwa Ini akan menjadi sebuah Waspada buat kita semua Bahwa kita harus berdoa sungguh-sungguh Supaya apa yang kita lihat Tidak terjadi ya Supaya apa yang kita dapatkan Tidak terjadi Kerinduan saya Saya gak mau Ada Kota yang di Hanguskan Tuhan Saya gak mau juga Ada kota yang Yang dibakar ya Saya gak mau juga Ada orang yang mati karena api itu Ya Itu mimpi saya Dan saya nangis Waktu itu saya bilang Selamat Tuhan Saya bilang doa Tuhan Jangan terjadi Ya Jadi benar-benar tanahnya itu Tanahnya itu akan Apa namanya Akan Bergeser Dan bergerak Dan tanahnya akan mengeluarkan api ya Tanahnya akan mengeluarkan api Nah dari hal itu Saya tanya Tuhan Tuhan apalagi Yang akan terjadi Di tahun 2022 Nah kita akan masuk ya Poin yang pertama Dikatakan begini Akan terjadi sebuah bencana yang baru Ya Yang Tuhan sampaikan ya Selain virus covid Dan juga masih ada bencana alam Ya Bencana alam seperti Gempa Seperti banjir Cuma saya melihat Cuma saya melihat Di dalam Roh saya Ada sebuah bencana baru Seperti penyakit menular Yang diakibatkan oleh Kejahatan manusia Jadi Ada bencana baru Yang akan terjadi Itu penyakit menular Tapi bukan covid Tetapi karena Kejahatan manusia Jadi Saya melihat Ada sebuah bencana Seperti penyakit menular Yang diakibatkan Kejahatan manusia Ya Saya juga melihat Banyak Kematian Tahun 2022 Jadi kematian mungkin lewat Covid sudah menurun Ya Karena vaksin-vaksin itu Yang ditemukan begitu Luar biasa Ya Karena Akan terus naik Ya Cara-cara manusia Melakukan itu ya Akan terus naik Cara-cara manusia Atau Ilmu-ilmu kesehatan Yang akan Menemukan itu Sangat hebat sekali Ya Tetapi Ada Bencana baru Penyakit menular Yang diakibatkan Kejahatan manusia Nah kita berdoa Supaya ini Jangan terjadi Yang kedua Kita akan lihat Yang kedua Ya Kita akan lihat Yang kedua Yang kedua Tuhan bilang Ya Akan terjadi Resesi ekonomi Di berbagai Negara Tetapi Saya melihat Tuhan tetap Jaga Indonesia Dan Namun Resesi ini Dapat menjadi Pemicu Pemicu terjadinya Perang dunia Ya Akan terjadi Resesi Dan Jelas Tuhan bilang Resesi Yang terjadi Ini bukan Di negara-negara Berkembang Tapi Di negara-negara Yang hadidaya Ya Negara-negara Yang maju Ya Seperti Tuhan bilang Sama saya Ya Seperti Amerika Ya Seperti Eropa Ya Saya Tuhan melihatkan Saya Cainah juga Itu mereka akan Mengalami Resesi Dan Itu menjadi Pemicu Makanya Kemungkinan besar Perang dunia Bisa terjadi juga Ya di tahun 2022 Tapi Tuhan Tuhan gak bilang Sama saya Saya Mengatakan Kemungkinan besar Ya Tapi Yang Tuhan Sampaikan Adalah ini Ya Saya Melihat Indonesia Malah aman Ya Sudara harus bersyukur Tinggal di Indonesia Ya Bersyukur Sudara jangan Takut tinggal Indonesia Indonesia ini akan menjadi Negara yang luar biasa Sahabat John Pregador Salah satu Terjadinya Perang dunia Adalah Resesi Ekonomi Dan kita Sedang melihat Saat ini Perang antara Ukraina Dengan Rusia Tentunya Akan berdampak Terhadap Preekonomian Indonesia Dan negara-negara Tetangga Mari kita Dengarkan Apa Kata Evangelist Dautoni Dampak Daripada Perang Ukraina Dengan Rusia Pak Daud Kita lagi Lihat Banyak Berita Di televisi Di media Sosial Sekarang lagi Perang nih Pak Dua negara Apa yang bisa Bapak Respon Tanggapi Pak Kalau Perang Rusia Dengan Ukraina Ya Ya Pak Daud Ya nanti Dampaknya kan Di ekonomi Dunia Oh Nah Yang dikhawatirkan Itu Ekonomi Yaitu Harga Minyak Harga Minyak Ya Pak Daud Dan Kedua Memicu Untuk Inflasi Oh Iya Pak Daud Itu Apa nih Inflasi Apakah ini Sebuah Tanda-tanda Pak Untuk Dari sisi lain Pak Daud Ya Tenang aja Penting kita doa Thomas Ada dampak Apa Untuk Negara Negara Indonesia Pak Daud Ya ada Dampaknya Inflasi Inflasi Dampaknya nanti Metal Berhubungan dengan Metal Maik semua Metal ya Pak Berhubungan Metal ya Pak Daud Ya Yang berhubungan Dengan Aluminium Nah itu Batu bara Setelah itu Besi Mangan Setelah itu Nickel Semua naik Wow Wow Bahaya juga Pak Daud Ya Ini Dan yang terutama Mas naik Karena itu kan adalah Safe heaven Ya Oh Ya Pak Daud Ya Yang penting kita berdoa aja Ya Pak Daud Kan saya beritahu Lima tahun Inflasi Yes Corona ini bermutasi Berapa lama Thomas Lima tahun Pak Daud Dan ini kan mau tahun ketiga Thomas Iya Tahun keberapa Thomas Tahun ketiga Pak Daud Nanti tahun keempat kelima Sudah beda lagi Thomas Yes Yang jelas kita ini sudah mau belajar normal Belajar normal Nanti tahun depan kita berdoa supaya apa Thomas Belajar normal Tahun depan supaya apa Nor Normal Ya Sahabat John Pregador Persis seperti yang dikatakan oleh Pastor Joy Bahwasannya Indonesia Akan menjadi negara yang luar biasa Perang antara Rusia dan Ukrania Akan berdampak bagi Indonesia di bidang perekonomian Dimana ini akan terjadi inflasi Seperti yang disampaikan oleh Evangelist Daud Tony Dalam bidang politik keamanan tidak terpengaruh Karena Indonesia jauh daripada kedua negara itu Namun di bidang olahraga tentunya bisa menjadi hal yang buruk Karena terjadi pembatalan pertandingan Sahabat John Pregador Marilah kita tetap kuat Tetap berdoa Agar perdamaian dunia Perdamaian antara Rusia dan Ukrania terjadi segera Supaya tidak berdampak buruk terhadap negara-negara yang di sampingnya Tuhan kiranya menolong dan memberkati Presiden Rusia dan Ukrania Sehingga memilih untuk berdamai Sahabat John Pregador Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan video ini Kiranya Tuhan memberkati kita semua Mari kita akhiri dengan berdoa Bapak di sorga terima kasih buat ceramah yang disampaikan oleh Pastor Joy yang sangat memberkati kami Dimana Tuhan sudah memberikan pengelihatan itu kepada hambamu ini Bahwasannya dampak daripada resesi bisa terjadi perang dunia Oh Tuhan kiranya Tidak terjadi pada negara kami Tetapi negara kami tetap aman Seperti yang kau katakan kepada hambamu Bahwasannya Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa Tuhan memberkati pemerintah kami Tuhan memberkati Indonesia Tuhan memberkati pendengar setia John Pregador Terima kasih Tuhan Demi nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton